Ketua Syarikat Islam Sulawesi Utara yaitu Mahmud Turwis kembali menjabat sebagai Direktur Pemasaran Bank Sulut Gau Rups atau Rapat Umum Pemegang Saham Bank Sulut Gau akhirnya memutuskan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru Bank Sulut Gau atau BSG Rapat tersebut dilaksanakan di Hotel Hiyama, Kamis 18 Maret 2021, dihadiri hampir seluruh kepala daerah Sulawesi Utara dan kepala daerah Gorontalo Di hadapan seluruh kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, Putra Kepulauan Sangihe, yaitu Mahmud Turwis diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Direktur Pemasaran Bank Sulut Gau periode 2021-2025 Dalam rapat tersebut, Rufino Pepah diangkat menjadi Direktur Utama Bank Sulut Gau Dan perlu diketahui bahwa Mahmud Turwis juga menjabat sebagai Ketua Syarikat Islam atau SI Sulawesi Utara Berikut nama-nama Direksi dan Komisaris Direktur Utama Rufino Pepah, Direktur Pemasaran Mahmud Turwis, Direktur Umum Jauh Berkdondo Kambek I, Direktur Operasional Louis Oparengkuan, Direktur Kepatuhan Prius Barata Sedangkan Dewan Komisaris adalah, Komisaris Utama Edwin Silangen, Komisaris Independen Marhani Pua, Komisaris Max Kembuan, Buhari Moko Agau, dan Fabrianto Kanyu Berikut wawancara Direktur Utama Bank Sulut Gau Berikutnya, saya disyukur bahwa hari ini sudah dilaksanakan rufs oleh pimpang saham Dan saat ini sudah tertiri penurus yang baru Dan kebetulan saya sebagai Direktur Utama dan Pak Edwin Silangen sebagai organisasi utama Semua dibantungi dengan teman-teman yang akan menulis sebagai Direktur Pemasaran Pak Edwin Silatara sebagai Direktur Pemasaran Dan Luisa sebagai Direktur Operasional Dan Pak Yobert sebagai Direktur Umum Nah, ke depan Tentunya Bank Sulut ini Sudah membukukan kinerja yang baik Untuk tahun 2020 Kita sudah membukukan laba Sebesar Rp181 miliar nanti Dan tadi sudah dibuangkan Untuk pimpang saham Dan disahkan Untuk kinerja tahun 2020 Namun tentunya Bahwa ke depan masih banyak masalah-masalah yang harus kita selesaikan Untuk antara lain Bagaimana Bank Sulut menjadi berfungsi intermediasi di wilayah Sulawesi Utara dan Gerontalo Kita dapat melaksanakan pemberian kredit Sesuai amanah yang sudah diberikan kepada kita Kemudian tentunya secara internal Ada hal-hal yang perlu kita selesaikan masalah-masalah internal Nah, tentunya kami pribadi mengharapkan kepada insan versi Nah, mendukung seluruh kinerja Bank Sulut Upaya-upaya dari Direktur yang baru dan berdoakan Karena masih ada satu tahap lagi yang akan kita ikuti Yaitu fit and proper test Di otoritas yang ada Di otoritasnya sekeluangan Sehingga setelah tentunya selesai fit and proper test Untuk teman-teman Mungkin saya sendiri juga akan berkete Nah, kita dapat melaksanakan sudah semua dengan baik Suluk tahap lain Yuzem melaporkan dari Sulawesi Utara